Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi teman-teman di channel YouTube foto bis lovers kali ini saya akan melakukan perjalanan dari Bogor menuju Solo dengan menggunakan bis double decker Rosala Indah bis ini relatif baru ya terakhirnya sebenarnya Bogor menuju ke Malang jadi teman-teman kalau mau apa namanya bergian dari Bogor menuju Malang bisa menggunakan bis double dekernya Rosala Indah ini keberangkatan dari puluh seri nyata Juj jam setengah 12 siang jadi masih relatif siang ya kemudian di dalam bus double decker Rosala Indah ini dia menggunakan mesin Volvo ya Volvo dengan kode B11R 4.0 HP isif untuk kesempatan kali ini saya menggunakan double decker dengan kode 162 masih ganteng ya untuk bis baru ini kemudian teman-teman tidak di bis double decker ini ada dua deck atas dan deck bawah deck bawahnya ada dua set untuk first class double decker atau slipper 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 kelasnya ada dua kemudian ada enam set untuk super top double decker nya dan berdek atas ada kelas eksekutif plus double decker pada kesempatan kali ini dari puluh tajur hanya ada beberapa penumpang di kelas pop topnya ada dua dan kalau nggak salah dua atau satu apa dua gitu yang untuk apa namanya di di bagian eksekutif plusnya nah ini adalah apa namanya yang terlihat dari super topnya double decker dan depan itu ada slipper seatnya kelas-kelasnya double decker D2 nah di double decker ini cukup lega yang menurut saya kemudian kita juga dapat foto rest yang penumpang modelnya baru gitu jadi kita bisa menaruh sepatu atau pas tadi di bagian itu kemudian kita tutup lagi dan kita bisa dilihatin kaki saya jadi sangat longgar sekali ya kan jadi kalau teman-teman mau ambil yang super top sebaiknya ambil yang di seat yang nomor dua sih jadi kalau di satu tempat itu agak keren dia menop di apa namanya dengan sleepernya ya di bagian nomor dua itu agak-agak lebih lebih luasnya menurut saya ya Nah tampilannya seperti ini ini adalah suasana di jalan tajur ya tajur Bogor jadi kita kalau dari Rosela Indah itu nanti akan langsung diarahkan menuju ke Tol Jagorawi via Ciawi tidak menuju ke kota atau ke bareng yang siang ya langsung menuju ke Tol Jagorawi via Ciawi teman-teman kalau misalkan tinggal ataupun sering pergi dari dan ke Bogor daerah ini masih tahu lah daerah apa namanya sekitaran Ciawi sini nah ini kita sampai di perempatan Ciawi teman-teman ya di sini ada beberapa bis yang biasanya manggal di sini nunggu penumpang bis-bis ini biasanya menuju ke Cawang ke Uki ke kamung rambutan dan beberapa tempat lainnya di daerah Jakarta gitu seperti yang ada keramat jati kemudian depannya lagi itu ada Lorena kalau nggak salah ya Lorena dan Tras Jaboditabek dari sini kita masuk ke Tol Jagorawi ini sudah berada di Tol Jagorawi kita suasana cukup lengang sih kalau di jam-jam seperti ini jadi masih agak siang gitu Nah ini saya tunjukkan Untuk toiletnya Toiletnya bersih teman teman Rata bersih ya Dan ini hanya bisa dipakai ketika kendaraan Sedang berjalan Dan hanya untuk bisa buang air kecil Ini dipakai ketika kondisi peace Dalam kondisi perjalanan Dan ini untuk buang air kecil Oke Nah saya akan naik ke atas Biar teman teman juga tahu juga Bagaimana kondisi untuk di Kelas Seperti kelasnya double decker Nah disini juga Kalau menurut saya disini Cukup lega Kita bisa mendapatkan Fasilitasnya kurang lebih sama Seperti tadi support top Cuma disini hanya konfigurasi Daripada kursinya aja Kalau support top kan 21 Kalau di Apa namanya executed plusnya 22 Kondisi masih lengang Dari Executive plusnya 1A B C A D Tapi kebetulan kalau misalnya ingin mencoba yang di support top Mungkin next time Saya akan coba juga untuk hostit disini Untuk Apa namanya Cukup luas sekali disini Kalau kita rekam Nah seperti ini kondisi kursinya Nyaman menurut saya Kalau kita naik terus ini Jadi teman teman Kalau misalkan belum pernah coba Bisa coba Kalau misalkan Sedang Pempergian Oke Kita Saya pukul lagi Nah teman teman Di antara Apa namanya Kelas First class Support top Sama X2 plus Itu ada Skat disini Kemudian Kali ini Kita Transit terlebih dahulu Mampir terlebih dahulu Di Terminal Jati Jajar Untuk mengambil Beberapa Penumpang Saya kira teman teman Kalau misalkan Apa namanya Pempergian juga Kalau misalkan Dari arah-arah Bogor Entah itu menggunakan Roksalah Indah Ataupun Pistirian lain Mungkin ada yang pernah Mampir di Terminal ini Di jam jam-jam Seperti ini Masih agak relatif Sepi Di terminal ini Mungkin teman teman Yang Mungkin Sudah sering Ke terminal Jati Jajar ini Mungkin bisa Kasih komen Kira-kira Bagaimana Kondisinya Di Saat-saat Jam-jam Seperti ini Atau mungkin Ketika Ramainya Seperti apa Kita Transit sebentar Kemudian Ambil Pengumpang Dan kita Langsung Take off Lagi Disini Ini juga Ada Sudah ada Di Haryanto Bisa kurang Tahu Tujuannya Arah mana Ganteng Haryanto Warnanya Ijo Gms Juga ada Disitu Ini Juga Ada MGI Daerah Bandung Depok Budiman Juga Yang Seperti Teman-teman Ketahui Pada Jam Ini Jadi Tadi Cuma Ada Lima Piece Yang Ada Disini Tadi Ada Haryanto Kemudian Ada MGI Kemudian Ada Gms Ada Budiman Ada Satu Lagi Saya Lupa Namanya Kita Langsung Take off Lagi Dari Terminal Jatuh Cacar Ini Tadi 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati baik teman-teman setelah dari terminal Citi Jajar kita melakukan perjalanan kembali nah dari sini kita akan menuju ke arah Cibinong nanti masuk ke tol Citerop seperti itu jadi kita mengambil ke arah kanan tapi ambil ke arah kiri nah ini kita masuk ke gerbang tol Citerop ya seperti ini untuk melanjutkan masuk ke Jago Rawi selamat menikmati nah kali ini kita sudah berada di terminal Kampung Rambutan dan bagi teman-teman yang pernah masuk di atau mampir ke terminal sini bisa komen di kolom chat oke pasti tahulah di daerah sini jadi tampak berbeda dengan terminal Citi Jajar tadi teman-teman ya kalau disini kuantitas jumlah busnya lebih banyak dan trayeknya atau tujuannya pun pasti lebih beragam lagi disini kita ambil beberapa penumpang dari terminal Kampung Rambutan ini dan setelah itu kita masuk ke tol lagi untuk melanjutkan perjalanan menuju ke masih ada lagi di terminal Pulau Gebang seperti itu nah itu banyak banget ada Rambutan B ada Murnijaya ada Agramas kemudian ada Raju Prima MKI kemudian itu ada BIS DOA Ibu ada BIS DOA Ibu kemudian di depan DOA Ibu ada CBU oke ini adalah apa namanya suasana di dalam tol disini kita menuju ke arah CKAMPAK jadi ini agak relatif cukup padat ini arah masuk ke CKAMPAK nya tetapi kita nanti akan lurus karena tujuan kita ke arah Pulau Gebang selamat menikmati 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 Oke teman-teman, kali ini kita sudah sampai di terminal Pulau Gebang. Terminal bis Pulau Gebang. Disini kita akan mengambil beberapa penumpang. Untuk video kali ini kita hanya sampai pada terminal Pulau Gebang. Nanti kita akan menjadikan video perjalanan kita di part selanjutnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton di channel Youtube Fotobis Popors. Semoga bisa memberikan manfaat, menimbulkan informasi tentang suatu perjalanan. Ataupun bagi teman-teman yang membutuhkan informasi seperti ini. Nah itu ada di Sinar Jaya. Jangan lupa untuk yang belum subscribe, segera subscribe channel Youtube Fotobis Popors. Like dan share juga ya ke teman-teman yang lain. Oke, terima kasih atas pandemian. Sekali lagi terima kasih sudah menonton. Tahiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.